Selamat pagi anak-anak semuanya, selamat pascah. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah perayaan pascah kita. Tuhan Yesus terima kasih kalau Tuhan memberkati dan menolong kami agar kami bisa menikmati akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Hari ini kami mau menikmati perayaan pascah kami. Sekalipun kami masih online, masih dengan berbagai macam keterbatasan, Tuhan yang memberkati kami agar kami bisa memuji Tuhan dengan sungguh. Firman Tuhan yang kami dengar bisa menolong kami untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus, bersyukur kepada Tuhan Yesus, dan kami bisa mempraktekkan ucapan syukur kami dengan melayani Tuhan, beribadah, sekolah minggu, dan kami bisa membaca Alkitab dan berdoa setiap waktu. Berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang memberkati semua kami, memberkati Bapak Ibu Guru yang akan memimpin, berkati semua anak-anak kami, berkati orang tua murid kami yang juga akan beribadah kepada Tuhan. Berkati peralatan yang kami gunakan dan semuanya Bapak, agar sungguh-sungguh ibadah perayaan pascah ini berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mau menyerahkan perayaan pascah kami ini. Amin. Anak-anak, kita bersyukur hari ini kita boleh merayakan pascah di sekolah kita. Anak-anak, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah rela berkorban, mati di kayu salib untuk menembus dosa kita semuanya. Oleh karena itu, mari kita angkat pujian, tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombol menembus dosa kita semuanya. Tanda cinta, tanda cinta. Tuhan Yesus semua Tuhan sudah tiba. Tuhan semua yang berikut dia. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta. Tanda cinta, tanda cinta. Tanda cinta Tuhan berusung di kaki dan tangan. Tuhan Yesus semua Tuhan sudah tiba. Gunas semayang mengikuti dia Sama orang yang tidak melihat Tapi percaya juga Yesus disalim karena cinta saya Yesus disalim karena cinta saya Yesus disalim karena cinta saya Dosa dihapuskan Yesus disalim karena cinta kamu Cinta kamu Yesus disalim karena cinta kamu Dosa dihapuskan Yesus disalim karena cinta saya Dosa dihapuskan Cinta semua Yesus disalim karena cinta semua Dosa dihapuskan Kita akan mendengarkan firman Tuhan Dosa dihapuskan 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 Lagi hidup ini ku letakkan Pada pismamu ya Tuhan Carilah padaku seperti Yang kau ingin Carilah padaku seperti Yang kau ingin Selamat pagi anak-anak semua Selamat pascah ya Kita hari ini akan merayakan pascah bersama-sama Apa kabar hari ini Mudah-mudahan Bapak selalu berdoa Semua anak-anak bersama orang tua Bisa sehat, bisa tetap baik Dan hari ini kita akan sama-sama merayakan pascah Sebelumnya mari kita berdoa Supaya kita bisa mengerti akan firman Tuhan Dan kita bisa berpegang pada firman Tuhan Dan hidup sesuai dengan firman Tuhan Ya mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus 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 Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Nah anak-anak sekalian kita akan sama-sama belajar Hari ini dari firman Tuhan Yang terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 18 Firman Tuhan mengatakan demikian Yohanes 3 ayat 16 sampai 18 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk menyelamatkan dia Barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum Barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah Iya sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita Nah anak-anak sekalian sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan hari ini Mari kita lihat dulu ya ada sebuah film singkat Yang kita akan lihat sama-sama mari kita lihat filmnya Nah anak-anak sekalian Apa yang kita bisa pelajari dari film tadi Filmnya sedih ya Tetapi itulah Apa yang bisa kita pelajari Karena kalau kita perhatikan filmnya Waduh betapa hancur hati sang ayah Ya Hancur hati sang ayah Ketika dia harus merelakan Anak yang dikasihinya itu meninggal Karena dia harus menyelamatkan penumpang kereta api yang lain Anaknya dia relakan Dia menangis dan menangis karena sedihnya Tetapi dia harus merelakan anaknya itu mati Demi menyelamatkan orang banyak yang ada di dalam kereta itu Nah ini yang kita lihat dalam film tadi Nah anak-anak sekalian juga para orang tua Kalau kita perhatikan Kalau kita gumulkan lagi Alkitab kita Bukankah begitu pula dengan Allah Bapak kita di surga ya Allah begitu mengasihi manusia Tadi ayatnya sudah mengatakan Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Allah sangat mengasihi manusia Tetapi Allah juga tahu Manusia itu sudah terjerat oleh dosa Manusia sudah berdosa terhadap Allah Manusia sudah memberontak terhadap Allah Manusia melawan kehendak Allah Manusia sudah terpisah dari Allah Dan kita tahu anak-anak sekalian Bahwa akibat dosa Karena kita berdosa terhadap Allah Karena kita memberontak terhadap Allah Karena kita melawan kehendak Allah Alkitab mengatakan Akibat dari dosa Upah dari dosa itu adalah Maut Dosa akan membawa kita semua manusia yang berdosa ini Kedalam api neraka yang menyalah-nyalah itu Dosa akan membuat kita mengalami kematian kekal Selama-lamanya Dosa akan membawa kita ke neraka Ke kematian yang kekal itu Tetapi Allah sangat mengasihi manusia Manusianya berdosa Lalu apa yang harus dilakukan? Manusia mulai berpikir-pikir Bagaimana caranya Agar manusia bisa bebas dari dosa Dan tidak masuk neraka Maka manusia berusaha untuk Apa ya? Berbuat baik Manusia berusaha berbuat baik Siapa tahu kalau berbuat baik Amalnya banyak Pahalanya banyak Yang lalu bisa masuk surga Lalu manusia juga berusaha dengan persembahan Banyak-banyak ya Rajin ke gereja Melayani kalau perlu dan lain sebagainya Tetapi ternyata Alkitab mengatakan Semua usaha yang dilakukan manusia itu Mengalami kegagalan Ternyata semua usaha yang dilakukan manusia Tidak dapat membebaskan manusia dari dosa Tidak dapat membebaskan manusia dari api neraka Semua perbuatan baik Semua amal Semua pelayanan kita Tidak bisa membawa manusia itu ke surga Kenapa? Ingat Alkitab dibilang Hendaklah kamu sempurna Ternyata Allah pingin Kalau mau berbuat baik Hidupmu harus sempurna Baru bisa masuk surga Waduh Kalau sempurna mana bisa ya Sempurna itu seperti apa sih? Kalau di sekolah Sempurna itu Seperti kalau ujian nilainya 100 Kalau kita ada soal 100 soal Kita benar 97 Salah 3 Itu baik enggak? Baik sekali bukan? Tapi apakah itu sempurna? Tidak Kalau kita salah satu Nilainya 99 Wah sangat hebat dan baik Tetapi apakah itu sempurna? Tidak Masih ada satu yang salah Sempurna itu tidak ada salahnya Dan manusia Tidak akan pernah bisa Sempurna Karena apa? Kita masih suka berdosa ya Masih sering nakal Masih sering ganggu Kawannya Masih sering ganggu adiknya Masih sering malas Masih sering Tidak menurut orang tua Dan lain sebagainya Makanya semua yang kita usahakan Untuk mengatasi dosa itu Untuk bebas dari dosa itu Mengalami kegagalan Waduh Kalau gagal terus Apakah kita akan masuk neraka ya? Lalu gimana dong Supaya kita tidak masuk neraka? Bagaimana dong Supaya kita Tidak masuk dalam neraka Atau kita tidak mengalami Kematian yang kekal itu Kita sudah berusaha Dengan semua cara Tapi gagal Lalu bagaimana caranya? Nah Inilah sebabnya Alkitab yang kita baca tadi Mengatakan Allah Bapak di surga Dia merelakan Anak tunggalnya Yaitu Tuhan Yesus Kristus Untuk datang Ke dunia ini Dia rela mati Di kayu salib Untuk menebus dosa Anak-anak sekalian Para orang tua Saya Dan semua manusia Yesus datang Ke dunia Untuk Menyelamatkan manusia Supaya manusia Tidak masuk Dalam neraka Melainkan Bisa bersama Dengan Allah Bapak Di surga Yesus Datang Ke dunia Menjadi manusia Allah merelakan Anak tunggalnya Mati Tergantung Di atas Kayu salib itu Supaya apa? Kita semua Manusia berdosa ini Bisa ditebus Diselamatkan Dan masuk Kedalam Kerajaan surga Pasca Yang kita rayakan Hari ini Adalah peristiwa Penting Dimana Allah Merelakan Anak tunggalnya Anak tunggalnya Untuk datang Kedalam dunia Pasca Adalah Usaha Dari Allah Bukan usaha Manusia Pasca Adalah Usaha Dari Allah Dia merelakan Anak tunggalnya Menjadi manusia Merelakan Yesus Mati di atas Kayu salib Untuk Menebus Kita Semua Oleh karena itu Anak-anak yang dikasih Tuhan Para orang tua Yang saya hormati Sebagai manusia yang berdosa Ingat Dalam peristiwa Pascah Kita diingatkan Sebagai manusia berdosa Kita Sudah Ditebus Oleh Tuhan Yesus Di atas Kayu salib Itu Maka Sebagai orang-orang Yang sudah ditebus Oleh Tuhan Yesus Apa sih Yang harus kita Lakukan Apa yang harus Kita lakukan Kalau kita sudah Ditebus Oleh Tuhan Yesus Itu Maka ada Tiga hal Yang kita bisa Pikirkan ya Yang pertama Yang harus Kita lakukan Adalah Kita Harus Percaya Kepada Tuhan Yesus Kita harus Menjadikan Tuhan Yesus itu Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Kita Yuk Anak-anak Sekalian Siapa yang Belum percaya Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Mari Dalam peristiwa Pascah Dalam perayaan Pascah ini Kita mau Katakan kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus Saya mau Percaya Kepada Tuhan Saya mau Menyerahkan Hidup saya Kepada Tuhan Karena Engkau Allah Yang rela Mati Untuk Menebus Dosa saya Percaya Kepada Tuhan Itu yang pertama Lalu yang kedua Karena kita Sudah Ditebus Oleh darah Yesus Oleh Tuhan Yesus Di atas Kayu Salib Maka yang kedua Kita harus rajin Beribadah Sekolah Minggu Yang rajin Ibadah Di sekolah Yang rajin Baca Alkitab Yang rajin Berdoa Yang rajin Semuanya Ibadah kita Sekolah Minggu kita Baca Alkitab Kita Doa kita Bukan supaya Kita masuk Surga Tetapi Karena kita Sudah Ditebus Oleh Tuhan Maka kita Wajib Maka kita Harus Maka sebagai Ucapan syukurnya Kita Berdoa Kepada Tuhan Baca Alkitab Menyembah Tuhan Memuji Tuhan Beribadah Kepada Tuhan Dan yang ketiga Adik-adik ya Karena kita Sudah Ditebus Oleh darah Yesus Maka seharusnya Kita selalu Bersyukur Kepada Tuhan Yesus Pujilah Tuhan Setiap Waktu Bersama Orang tua Bersama Teman-teman Pujilah Tuhan Setiap Waktu Bersyukur Kepada Tuhan Karena Dia Allah Yang Menebus Kita Inilah Perayaan Pascah Kita Dia Rela Mati Bagi Kita Yesus Sudah Mati Bagi Kita Untuk Menebus Kita Maka Percayalah Kepada Tuhan Rajinlah Beribadah Berdoa Baca Alkitab Dan Selalu Bersyukur Kepadanya Bisa ya Kiranya Tuhan Memberkati Kita Sekalian Mari Kita Berdoa Tuhan Yesus Terima Kasih Kalau Engkau Rela Datang Ke Dunia Ini Bagi Kami Bahkan Engkau Rela Mati Di Atas Kayu Salib Bagi Kami Untuk Menebus Dosa-dosa Kami Agar Kami Tidak Masuk Neraka Tetapi Kami Bisa Bersama Dengan Tuhan Di Kerajaan Surga Terima Kasih Ya Tuhan Karena Engkau Telah Rela Mati Bagi Kami Dan Kini Kami Kami Tuhan Anak 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 Mu Sejak Kecil Sejak Kelas 1 SD Sejak Kelas 2 SD Sampai Sejak Kelas 6 SD Kami Mau Belajar Untuk Percaya Kepada Tuhan Yesus Menjadikan Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Bagi Kami Kami Mau Ya Tuhan Rajin Beribadah Rajin Beribadah Di Sekolah Sekolah Minggu Rajin Baca Alkitab Dan Berdoa Tuhan Tolonglah Kami Kami Juga Mau Selalu Bersyukur Kepada Tuhan Karena Tuhan Sudah Lebih Dahulu Mengasihi Kami Terima Kasih Ya Tuhan Yesus Untuk Semuanya Ini Dan Biarlah Kiranya Tuhan Yang Memberkati Kami Supaya Paskah Terus Mengingatkan Kami Betapa Tuhan Yesus Mengasihi Kami Dan Kami Pun Mau Belajar Untuk Percaya Kepada Tuhan Dan Mencintai Tuhan Sejak Kami Kecil Terima Kasih Bapak Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin